Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi dan nilai ambang batas untuk SKD CPNS 2024 ya berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada tahun 2024 nah teman-teman sebelum teman-teman tes, teman-teman harus tahu apa saja materi yang akan diujikan dalam SKD atau seleksi kompetensi dasar nah berikut materinya ada tiga, yakni TWK atau tes pengawasan kebangsaan kemudian ada TIU tes intelijensi umum dan ada tes karakteristik pribadi atau TKP nah ini di satu hari pada SKD TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan beberapa nilai diantaranya adalah nasionalisme integritas bela negara pilar negara dan bahasa negara jadi ada lima nilai yang akan diujikan yang pertama nasionalisme itu tujuannya adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang satu yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional kemudian integritas itu soal-soalnya adalah tentang menjujung tinggi kejujuran ketangguhan komitmen dan konsistensi teman-teman sebagai ASN yang ketiga tentang bela negara itu adalah tesnya tentang peran aktif teman-teman dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara yang keempat tentang pilihan negara itu lebih ke undang-undang bentuk terus kemudian karakter positif begitu ya nilai-nilai dalam Pancasila dan lain-lain kemudian yang terakhir adalah tentang bahasa negara pada tes TIU ada tiga yang diujikan yaitu ada kemampuan verbal ada numeric dan figural nah kemampuan verbal itu lebih ke matematika juga ya teman-teman ada analogi silogisme analitis terus kemudian numeric itu berhitung deret angka perbandingan kuantitatif dan soal cerita sedangkan figural itu analogi dan juga ada ketidaksamaan jadi itu lebih ke gambar-gambar seperti itu biasanya sedangkan TKP itu soalnya soal-soal terapan ya teman-teman ya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang kita alami pada saat kita kerja menjadi ASN dan kemudian nanti akan kita disuruh memilih begitu mana yang terbaik yang seharusnya kita lakukan dan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dalam TKP jumlah soal TWK ada 30 soal TIU ada 35 dan TKP ada 45 dan bobotnya teman-teman ya TIU dan TWK itu kalau benar nilainya 5 salah nilainya 0 sedangkan TKP setiap soal itu ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang jawaban paling benar berarti yang 5 kemudian agak benar 4 dan seterusnya tapi ada semuanya nilainya nah ini adalah nilai kumulatif ya jika teman-teman benar semua maka TWK 150 TIU 175 kemudian TKP 225 nah nilai ambang batasnya untuk TWK adalah 65 TIU 80 dengan TKP 166 tapi teman-teman ingat ya karena ini saingan jadi harus dapat nilai yang paling tinggi dan harus memenuhi nilai ambang batas agar bisa lanjut ke SKB nah untuk teman-teman yang mendaftar dengan isian putra-putri lulusan terbaik atau kumlot kemudian diaspora penyandang disabilitas kemudian putra-putri Papua dan juga putra-putri daerah tertinggal itu berbeda ya teman-teman ya nilai ambang batasnya nah ini bisa dilihat bahwa nilai ambang batas untuk teman-teman yang lulusan terbaik nilai kumulatif SKD nya paling rendah adalah 311 kemudian TIU nya paling rendah 85 sedangkan teman-teman yang mengisi formasi untuk penyandang disabilitas putra-putri daerah tertinggal dan putra-putri Papua itu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 kemudian untuk nilai TIU nya paling rendah adalah 60 nah demikian teman-teman jadi perhatian teman-teman ya dalam belajar SKD terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati